Kuda terbang di Sakura Ini dia tutorialnya teman-teman Pertama-tama di awal game Kita pakai sayap dulu ya teman-teman Sayap yang ini Oke langsung kita masuk ke gamenya Oke dilanjutkan oleh Taiga Sekarang kita langsung ke kastil Untuk ngambil kudanya Kita gendong kudanya ke U-Mart Oke sekarang kita panggil Sakura Nah sekarang udah ada Sakura Kita ajak dia come with me Kemudian kita ketok lagi Kemudian cara edit Nah kita bikin dia invisible Terus kita hilangin centang yang ada di wings visible Terus kita centang ulang lagi Nah itu teman-teman tinggal kelihatan sayapnya aja Next tinggal Taiga naik nih teman-teman Ke kudanya nanti Sakura ikut Setelah Taiga sama Sakura udah naik Sekarang kita pindah karakter ke girl Terus kita ubah posisinya jadi ke depan ya teman-teman Nah ini tinggal kita sesuaiin aja Posisi sayapnya sama kudanya Oke sekarang sayapnya udah ada di depan nih teman-teman Lalu sekarang kita turn lagi posisinya ke boy Terus kita cari ID ini ya teman-teman Biar kudanya bisa terbang Yup Oke next Kita bisa lanjut ke menu Kemudian property Nah disini ada dua tatami nih teman-teman Kita scroll ke bawah Nah kita harus centang di bagian sini ya Untuk kedua tataminya Nah teman-teman jangan kaget ya Ini kayak ada suara-suara Nah nanti untuk lintasannya Kita naiknya di Yumat ya teman-teman Oke sekarang kita udah mulai terbang nih teman-teman Wow Oke cinggu itu dia tutorialnya Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti Sampai jumpa di tutorial berikutnya Bye bye